Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga di hari ini kita selalu dalam kesehatan dan kebarokahan amin Untuk hari ini akan kita bahas yaitu penyebab oli mesin kita ini berkurang atau bahkan habis Sedangkan tidak ada kebocoran untuk di bagian mesin mobil kita Jadi oli berkurang itu biasanya karena ada kerusakan atau kebocoran di bagian mesin mobil kita Itu bisa terjadi yaitu kebocoran di bagian depan atau sil askrek bagian depan di sebelah sini ya Atau mungkin di bagian belakang Itu yang menyebabkan oli berkurang atau mungkin bisa habis Atau ada kerusakan di mesin Jadi mesin kita ini sudah makan oli Mesin makan oli itu bisa dilihat ketika kita hidupkan Kita cek Kita tarik sticknya Ini akan keluar asap Berarti oli ikut terbakar di mesin Jadi oli itu akan Ikut terbakar di mesin Nah oli bisa berkurang Nah ini tidak Atau mungkin ada kebocoran di bagian kalter Kalter bagian bawah ya atau bak penampungan oli Kita cek itu ada rembesan atau bocoran Nah itu juga bisa mengakibatkan oli berkurang Atau mungkin bahkan habis Kalau seandainya bocornya itu sampai besar Nah ini tidak Nah ini tidak bagian sil aman Bagian kalter aman Bagian mesin juga aman Belum makan oli Tapi kalau oli masih berkurang Kemungkinan yang terjadi adalah Ketika oli mesin kita ini berkurang Sedangkan tidak ada kerusakan di bagian mesin Ataupun kebocoran di bagian komponen mesin Itu salah satu faktor adalah Salah dalam menggunakan oli Jadi untuk rekan-rekan sekalian Untuk penggunaan oli mobil ini sendiri Ini harus juga dilihat Daripada usia Mobil kita ini Untuk mobil-mobil yang usianya Sudah di atas 150 ribu kilometer Atau sudah di atas 10 tahun Itu tidak disarankan Menggunakan oli yang terlalu encer Nah itu tadi Kalau seandainya usia mobil kita ini Sudah di atas 100 ribu kilometer Atau 10 tahun lebih Itu di dalam mobil kita ini Ini sudah Karena proses penggesekan Atau proses mesin bekerja Itu sudah ada celah ya Jadi celahnya itu sudah ngelebar Jadi di mesin-mesin kita ini Celahnya sudah ngelebar Nah itu yang mengakibatkan Kalau seandainya kita isi oli Dengan sai yang Sainya itu lebih encer Nah itu oli itu akan naik Ikut terbakar Lama-kelamaan Oli di mesin kita ini Ini akan Akan habis Maka bagi rekan-rekan sekalian Yang memiliki mobil Untuk penggunaan oli itu Kita usahakan adalah Kita sesuaikan dengan Usia mobil kita Untuk mobil-mobil yang usianya Mungkin di bawah 10 tahun Atau mungkin masih baru Kita gunakan adalah Untuk oli sai antara 15 sampai dengan 40 Tapi kalau untuk mobil-mobil Yang usianya sudah di atas 10 tahun Ya kita gunakan adalah Oli sai 20 sampai dengan 550 Nah itulah salah satu faktor penyebab Kenapa kalau di mesin mobil kita ini habis Sedangkan tidak ada kebocoran Tidak ada kerusakan di dalam mesin Itu karena kita salah dalam menggunakan oli Saya rasa itu saja Semoga bermanfaat Mohon maaf bila korang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.